Berikut ini, saya akan menjelaskan user interface yang ada di 3D Studio Max. Yang pertama adalah viewport. Viewport adalah area untuk menggambar. Yang kedua adalah menu bar. Kemudian, main toolbar. Sebelah kanan, ini ada yang namanya comment panel. Di bawah sebelah kanan, itu ada navigation control. Kemudian, animation control. Di sini juga ada status bar. Viewport terdiri dari 4 view. Top, front, lift, dan perspective. Di sini, masih aktif grid. Untuk menonaktifkan grid, ketik G. Ketik G untuk menonaktifkan grid. Untuk membuat objek, arahkan kursor ke comment panel. Pilih geometri, standar primitif, pilih box. Klik kiri tahan, geser mouse, lepas, arahkan kursor ke atas, klik kiri. Untuk mengakhiri perintah, tekan escape. Untuk mengubah tampilan, menjadi setting atau wireframe, tinggal ditekan F3. F3. Untuk menampilkan wireframenya, tekan F4. Navigation control. Navigation control adalah perintah untuk mengubah view object di viewport. Posisi navigation control ada di kanan bawah. Kita pilih zoom. Kita pilih zoom. Arahkan kursor ke viewport. Klik kiri tahan. Kemudian, geser mouse-nya ke arah bawah dan atas. Kemudian, kita pilih X. Pilih semuanya. Jadi, ada all zoom. Jadi, 4 view akan berubah bersamaan. Kemudian, kita pilih extend. Kemudian, all view extend. Dan di bawah sendiri ada minimase atau maximase. Jadi, kita bisa mengubah menjadi 1 view atau 4 view. Kemudian, kita bisa pilih orbit untuk memutar tampilan. Pilih orbit. Setelah itu, tekan tombol kiri. Kemudian, silakan digeser-geser. Sehingga, objeknya atau tampilannya berubah. Untuk mengakhiri perintah orbit, tinggal diketik escape. Orbit bisa juga dengan tekan alt bersamaan dengan scroll, kemudian digeser-geser. Jadi, alt plus tombol scroll, kemudian digeser. Kembalikan menjadi 4 view. Demikian, penjelasan tentang user interface yang ada di 3D Studio Max.